Kepala BNN Kota Tangerang, Josephine Vivik Jangkung, menyebut jika Kota Tangerang masih belum memiliki layanan rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkotika. Ia pun berharap, Pemkot Tangerang dapat menghadirkan layanan rehabilitasi inap guna menelan angka kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Tangerang. Memang untuk rehabilitasi swasta, saya melihat masih sangat imin, tapi bisa membantu untuk lakukan rehabilitasi yang sesuai, harusnya dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Kami BNN Kota Tangerang ini hanya memiliki rehabilitasi jalan, dan mudah-mudahan dengan kehadiran tadi Bapak Penjabat Wali Kota juga bisa membuatkan kerobosan untuk mendirikan rehabilitasi inap. Karena dengan memiliki rehabilitasi inap, membantu masyarakat untuk memberanikan diri melakukan rehabilitasi secara medis agar menarah dan kembali sehat. Dan tentunya tidak menjadi sarang untuk rentan penyalahgunaan narkotika. PJ Wali Kota Tangerang, Nurdin mengatakan, Pemkot Tangerang telah berupaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, yakni dengan menggandeng instansi terkait melakukan aksi bersama dalam menyosialisasikan, mencegah, dan membantu program rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Kegiatan Pempat Gn ini kita harapkan dengan kegiatan penjagaan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Tangerang ini bisa dilakukan secara lebih masif. Karena nanti dari teman-teman media, tentu dengan berbagai jaring media yang dimiliki, ini bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat secara lebih luas. Jadi kita berharap ini menjadi leverage bagi upaya-upaya kita dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kota Tangerang.